Mari langsung aja kita sambut dengan judul Live Life Like Local in Alor Island Gina Nabila, please join in welcoming her Halo semuanya, Assalamualaikum Sebelumnya makasih banget ya Melting Cheese Udah ngundang aku buat ceritain ini Nah ini Live Life Like Local in Alor Island Ini anaknya yang disana Sebelumnya gue bukan traveler Dibilang suka banget jalan-jalan juga biasa aja Tapi kayak, sedikit bohong Tapi kayak sebenernya aku arsitek basicnya Jadi tau sendiri kayak sibuknya kayak gimana Maksudnya sering lombur gitu-gitu Dan aku bakal pergi jalan karena biasanya ada alasannya Apa sih yang ada disana? Kayak apa yang bisa gue kerjain disana? Nah itu saatnya gue pergi Next Nah disini gue mau ceritain Kenapa sih Kenapa sih kita kalo jalan-jalan tuh jangan berekspektasi Apa sih yang bisa kita ambil? Apa sih kita disana harus dapet Kayak hotel yang bagus Atau kita harus naik ini Kita mendingan Kayak apa sih yang kita bisa lakukan disana? Apa sih yang bisa kita berikan di tempat itu? Ketempat orang-orang disana? Ini alasannya Ini yang aku pengen ceritain adalah experience aku Waktu itu aku dua bulan di Alor Which is waktu itu Alor tuh jarang banget yang kenal Alor Bahkan waktu itu kita memilih Alor Dengan resiko kita gak pernah ngeliat foto yang jelas di Google Padahal itu tempat yang sangat bagus Terus juga yang kita tahu tuh ini salah satu program KKN Dan banyak dosen-dosen atau senior kita yang udah kesana ceritain Disana tuh meetnya masih banyak Karena maksudnya Alor di ujung Alor itu terletak di ujung timur NTT Yang itu tuh sangat jarang banget didengar Dan belum sekarang udah ada selling trip Atau kayak Instagram dulu belum ada sama sekali Dan kita dengan resiko kayak gitu akhirnya kita memilih Alor Kenapa? Karena justru ada masalah disana yang menurut aku tuh kayak ini apaan nih Disana banyak banget resort Kita belum pernah kesana tapi disana isinya orang-orang Eropa Yang udah ngetek-ngetekin tanah Dan bahkan ada salah satu island Ada pulau kecil disitu yang dimiliki oleh orang Belanda kalau gak salah Dan dia cuma ngebayar kontribusi ke Alornya sendiri tuh hanya sebesar 5 juta per tahun Dan disana semua isinya emang yang punya kotak-kotak disana bukan orang Indonesia Bener-bener orang luar Jadi kita belum tahu disana orang Eropa udah tempat-tempatnya ngetek-tekin tanah disana Next Oh iya ini sebelum ini tempatnya yang tempat kulaunya itu Bagus banget sebenarnya Nah akhirnya alasan itu ngebawa aku kenapa aku harus ke Alor Alor yang ngasih juga aku ternyata banyak surprise disana Karena kita gak tahu disana tuh apa sih bagusnya Alor tuh gak tahu Kayak keadaan disana juga kita gak tahu Dan sensasinya kita disana 2 bulan otomatis kita harus jadi orang lokal dong disana Gak mungkin kita sebagai turis terus disana Dan ketiga banyak perspektif baru yang sama sekali gak pernah aku lihat di kota Beda banget dengan kehidupan kita disana Dan ternyata ada suatu kehidupan seperti ini di Indonesia Next Surprise kenapa Ini aja hari pertama kalau gak salah ada anak kecil disana Yang ngajak aku Kak ayo kita ke tempat ini ke tempat buatan garam Yang di belakang kita pembuatan garam itu kayak cuma tempat lapangan besar Dan ada pabrik-pabrik disana Dan ternyata kayak gini pas sunsetnya Dan di belakangnya itu ada laut yang kalau misalnya Kalau misalnya dia ada beberapa hari yang bakal surut Itu sampai sekitar 100 meter jauh banget surutnya 100 meter Dan itu kayak gurun sahara tapi lagi sunset Habis itu di depannya laut jadi kayak kebayang bagusnya kayak gimana Dan tanpa sampah tentunya karena disana masih sepi banget Dan ini gak jauh cuma sekitar 50 meter dari rumah aku disempat sana Kayak dia ngajakin aku ke danau dan ternyata danau yang ini tuh dia cuma Kalau gak salah 50 meter dari laut tapi dia air tawar Jadi kayak kita bisa ngambil bisa nyuci juga sih Tapi kayak misalnya air ini bisa kita gunain dikonsumsi setelah diminum atau setelah dimasak dan juga Itu tuh sebenarnya kedalamannya hampir 2 meter Tapi itu sangat sampai bawah benar-benar kosong dan warnanya hijau Jadi kalau di foto tuh kayak nyala gitu Itu ada 50 meter di dekat laut dan di dekat tempat tinggal aku disitu Dan ini pun juga cuma kayak halaman belakang rumah Karena emang di belakangnya langsung ke laut Dan lautannya sama bersihnya masih kosong sepi Jadi kalau foto disana gak ada gangguan orang sama sekali Dan ini dan yang kita pernah dengar sih alor tuh bagus Apa ininya apa namanya ikan-ikannya ada disana Dan tapi kita sendiri gak cari tahu banyak soal hal itu Dan ternyata kayak tiap hari pun kita bisa tiap sore Kayak sekitar 3 kali seminggu Kita diajak orang lokalnya langsung Jadi kita secara gratis Kita ke tempat-tempat yang belum ditemuin si diver Diver tuh belum ada disana kan masih jarang banget Dan yang punya tuh rata-rata juga bule disana Terus kita diajak ke tempat-tempat yang banyak banget Terumbu karangnya dan masih bersih banget Yang sebelumnya belum pernah sama sekali aku temuin disini Dan yang ketiga Ini tiap hari ini tuh jalur dari desa kita tuh sekitar 1 jam Dari kota yang kota utama disana Dan itu semua perjalanannya lihat ini jalan Dan kirinya selalu kayak gini laut ya Dan bisa dilihat dimanapun Karena seperti tipikal small island di kota-kota Jadi pasti kan semua jalanannya ngelilingin pulau Dan itu semua rute kita mau manapun Kita selalu melewatin jalan-jalan kayak gini Itu cuma kayak kita ya kita berhenti foto Yaudah fotonya jadi kayak gini Itu tanpa di luar ekspektasi kita banget Dan yang terakhir ini yang paling bikin surprise Setiap hari ini aku lihat Bahkan ini di foto ya Maksudnya kayak di foto itu mesti Pasti gak sekelir apa yang kalian lihat Dan ini dilihat setiap hari Kita kan tinggal di desa Yang dimana lampu tuh kayak dari sini Sampai kesebrang itu baru ada lampu Dan kanan kirinya masih penuh dengan ini Kebun-kebun antara rumah Dan itu kebun dulu jauh Dan tiap perjalanan ini yang kita lihat Mau tiap malam pun kayak Malam pertama pas kita lihat Wow kayak ini gak akan pernah didapetin Bahkan kalau ya aku sendiri kan suka naik gunung Tapi ini jauh lebih bagus daripada gunung Kayak luar biasa Dimanapun Sensasi jadi orang lokal Di sana kalau disini curuk-curuk kayak gini Pasti udah ada padnya buat kesana kan Udah aman lah jalannya Dan ini pas waktu aku ke salah satu curuk disana Kayak dia pernah Ini orang lokal yang lompat Kalau kelihatan Itu ada orang lokalnya Terus dia bilang Yuk kita ke curuk ini yuk Yaudah ayo Kayak gue inget Kayak aku inget nih Apa jalanannya kesana Pas sampai Jadi kayak kita harus turun Sekitar mungkin 15 meter Atau 20 meter Dan di tengahnya Itu jalan Masih ada jalan Tapi jalan tipis banget Bukan jalan yang kayak kita menuju curuk-curuk Yang disini Tetap curam Dan sampai titik di tengahnya itu Bener-bener udah gak ada lagi jalan Terus kayak Ini gimana Untuk kesana aja udah jauh Harus naik ke gunung dulu Terus itu kita udah jalan juga cukup jauh Akhirnya kita mutusin terus Dan which is kita seterusnya Kayak monyet Kita pindah dari pohon ke pohon Kayak gitu Dan untungnya cuma ada satu cewek doang disana Kayak tadi kita mau ngajakin tiga orang lainnya Dan Wah itu kayak gak mungkin banget Karena bener-bener Disana tuh masih jarang banget Jalan-jalan ke arah Destinasi lokal kayak gini Yang kalau di sekarang tuh udah biasa banget kan Pasti udah ada jalan kayak gitu Next Dan ini Di samping jalan-jalan bagus itu Yang kita lihat view sebelahnya Apa Sebelahnya laut Sebenernya jalannya sekecil ini Dan itu udah jurang kirinya Dan itu Aduh itu keterangan Sebenernya itu laut kanannya Dan kirinya itu udah jurang Semak-semak langsung jurang Dan disana Jalan berharap ada kendaraan yang proper Gak ada kendaraan yang ada tutup kacanya Jadi kita tiap hari Ya kalau gak kita naik bak terbuka kayak gitu Atau gak kita naikin Ini si Lintas Sabal Kita bilangnya apa Ya pokoknya namanya itu Lintas Sabal Kayak apa Angkot disanalah Dari desa ke kotanya Dan di Lintas Sabal sendiri itu bukan kendaraan Jadi di saat Banyak resiko Di saat tanjakan-tanjakan yang tinggi itu Bisa berhenti kapanpun Bisa mati kapanpun Jadi ya Itu mengerikannya Dan itu dialami mereka tiap harinya Dan ini juga Ketika kita Ya kayak aku bilang Kita tiap hari Ya hampir sering sekali Kayak kita Snorkeling kayak gitu Dan ini Kapal yang kita pakai Yang Kita ke tengah-tengah Ya bisa jatuh kapanpun Karena super kecil Lihat ini berapa orang Dan cuma segini Kalau kalian gerak dikit Salah-salah gerak Bisa langsung jatuh Dan disana kan Masih senjurung sepi Jadi ya Kita semua Ada rasa takut juga Sebenernya Apalagi kadang-kadang Kita bawa kamera Dan bisa jatuh kapanpun Itu sensasi ya Nah new perspective Nah yang Apa yang paling mengena disana Adalah kita Dua bulan Dan banyak orang-orang Yang gak sangka Aku temuin Jadi disana Ternyata Orang-orang disana Sangat potensial Jauh dari pemikiran aku Bahwa disana Kurang pendidikan Maksudnya Untuk gedung-gedung sekolah pun Masih sangat minim Tapi ternyata Di desa-desa itu pun Banyak anak-anak Yang punya potensi Untuk menjadi leader Untuk sekolah Yang dapat sekolah Negeri yang bagus disini Contohnya kayak Anak yang disana Namanya Ima Dia manggil aku bos Karena aku sering Ngobrol sama dia Dan aku ngobrol sama dia Bukan kayak anak SD lagi Tapi dia udah bisa disuruh Untuk ngerjain suatu hal Untuk ngerjain Bantuin kita program-program Dan dia ngejawab Seperti kayak Setidaknya Seperti anak SMA disini ngejawab Dan itu kayak aku kagum banget sama dia Dan yang kedua ini Namanya Kak Randi Kak Randi itu dia Kak Randi dia sebenarnya Dia kuliah Di bidang pariwisata Dan tapi speech-nya Lebih bagus Daripada teman-teman aku Yang sekolah Di bidang sosial Kayak seperti Misalnya di bidang politik Atau apa ya Kita punya teman-teman disana yang jago Dia lebih jago daripada itu Dan dia tinggal di pedalaman Seperti ini Itu akhirnya kita Setelah program ini Kita setelah program ini Kita mutusin dia Apa Kita bantu rame-rame Ke arah Apa Ngajak dia ke Ini Ke desa pare Bersa Inggris Dan setelah itu Dia punya facebook Dan dia rasanya Nelihat uploadan dia Memegang Tiagam Atau dia Sesuatu Dan dia dikirim Entah dinas kemana Dan dia punya kebanggaan Itu lebih besar Lebih senang Dibanding kita Ngelihat teman kita Yang udah punya Tempatan dari sekarang Buat Di universitas bagus Atau dari kecil Dibagusin Dapat sekolah yang bagus Itu lebih menyenangkan Dibandingkan itu Dan ini Aku tinggal di rumahnya Dia dua anak ini Yang namanya Asri Dan Asri itu Hampir tiap hari Nanyain kak Gimana sih kak Caranya Biar bisa dapetin Sekolah Aku di UGM Dia nanya Gimana sih Saya sekolah di UGM Gimana Terus besoknya Lagi dia Cara nanya Gimana sih kak Supaya kita bisa Tinggal di kota Dan itu Membuat Anak-anak ini Harus ada yang Nelihat Harus ada yang Bisa nemuin Anak potensi Anak-anak ini Dan desa itu Banyak banget Di Indonesia Banyak kesempatan Kita buat Nolong orang-orang Kayak gini Next Dan Ini juga Salah satunya Kita Tadinya Kita cuma Dapat program Yaitu Buat library Sekitar 3x4 meter Dan ternyata Sampai atas Ini desa yang Ada elektricity Sampai atas Dan Jadi satu-satunya Kota Harapan buat Anak-anak Karena disana Ada satu Kadang ada Seasonal Kayak ada Musim Kanibal Yang dimana Anak-anaknya Sebelum ada Sekolah disini Dia pergi Lebih jauh lagi Dan harus Jalan Ngelewatin Hutan-hutan Dimana Ada seasonnya Itu dia Anak-anak Tiba-tiba Menghilang Dan ditemukan Di suatu Hutan Dia udah Hilang organ-organnya Atau apa-apanya Dan sekolah Satu-satunya Harapan Disana tuh Ya Yang dia Paling atas Itu udah Roboh Kalau misalnya Ada foto-foto Dekatnya Itu udah Hampir robo Dan udah Bolong-bolong Akhirnya Kita bantu Tengah 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 Sangsung Jadi Tapi Mereka Membangunnya Sampai Jadi Yang di Kuningnya Itu Mereka Bisa Sekolah Lebih Dapat Fasilitasnya Bagus Yang Aku Pengen Sharing Ke kalian Jadi Jangan Belajarlah Dari sana Jangan Berharap Apapun Yang Kita Dapat Apa Dari sana Kita Bisa Jalan-jalan Kemana Tapi Justru Dinyatin Dari Dari Kita Apa Yang Kita Bisa Lakukan Disana Dan Itu Rasanya Lebih Bahagia Karena Ketika Kita Ngelakuin Pun Pasti Nantinya Tuhan Bahkan Ngasih Kita Surprise Di dalam Yang Di luar Espektasi Kita Ketika Ada Espektasi Justru Malah Ditahan Itu Yang Aku Rasain Pas Di Alarm Terima Kasih Assalamualaikum warahmatullahi Terima